Halo guys kembali lagi dari Tote Trek Drawing kita akan menajar solid block untuk latihan bagian pemula disini saya sudah ada gambar contohnya seperti ini kita akan buat gambar seperti ini langsung aja kita mulai tampilannya yang mana nih yang ini aja kita ambil kita ulang lagi nah seperti ini baru tinggal kita lihat lagi gambarnya disini kita gambarnya kita akan bikin dulu yang bagian lingkaran ini luar dulu disini ada diameter R50 nah kalau R50 itu kalau disini solid block itu ditambah ya guys ya jadi ditulisnya bukan 50 tapi 100 kita langsung langsung aja mulai kita gunakan skipnya disini ambil lingkaran tadi kan udah ya udah ambil ininya coba kita ulangin lagi nah kita ambil disini eh tiga kita ambil tiga oke terus apalagi kalau udah seperti ini disini kan ada 50 R50 sama 35 35 itu cuma jarak ininya doang nih lingkaran ini lingkaran yang bagian ini ya guys kita tulis aja yang 50 tinggal kita ukur dulu di sini ditulisnya bukan 50 tapi 100 ya guys ya 100 terus yang ininya dari itu berapa disini itu disini ada R3 38 nah kalau R kan harus ditambah 2 ya guys ya jadi 38 38 ditambah 38 lagi jadikan 76 tinggal tulis aja disini 76 bentar nah seperti ini hasilnya terus apalagi yang kecil yang kecil yang bagian ini kecil yang bagiannya yang ini nih disini berapa diameternya disini diameter 50 kalau disini 50 baru kalau diameter baru ditulisnya 50 guys disini disini tulisnya baru 50 soalnya itu diameter disini rumbus-rumbusnya ada sih guys ya bisa bisa digunakan apa diameter bisa diubah menjadi radius nah terus apalagi guys kalau udah seperti ini kan posisinya ada ini nih ada lingkaran ada lingkaran nih lingkarannya kesini nggak guys pasti kesini kalau nggak kesini pasti disini ada jarak ukurannya ukurannya berapa kesininya berapa coba kita disini lihat dulu disini ada diameter 10 5 nggak tahu ini bahasa apaan ini lima itu maksudnya ininya ada lima lingkarannya ini lubangnya diameter 10 seperti itu ya guys ya cara itunya kita buat dulu disini disini kita akan ukur disini diameter tadi itu berapa 10 terus aja 10 nah terus apalagi kalau udah udah seperti ini tinggal kita akan perbanyakin disini kita gunakan yang ini klik disini yang ini dulu guys ya sorry yang ini dulu disini kan udah ada jarak-jaraknya nih jaraknya disini coba kita lihat dulu tadi itu lima kan ya guys ya lima lima tadi sini tulisnya ya guys ya yang yang empat ini ganti angka lima kelihatan ya guys udah lima ya udah lima ini udah lima coba disini limanya itu apa dari sininya doang kalau dari sini itu kita gunakan coba kita disini ini derajatnya sih sebenarnya ini nggak bisa diubah derajatnya lima ini patokan apa nih coba kita derajat ini ini lengkungannya oh ini geserannya sorry kalau lima disini kan ditulisnya ada 33 disini apa kesininya nanti akan ketemu apa enggak ya coba kita nanti bikin dulu aja ya bikin dulu kayak gini tinggal kita oke dulu aja terus yang ininya kita hapus aja soalnya ini kan buat garis bantu doang yes nah kalau udah seperti ini terus apalagi ini tinggal bikin keatasnya keatasnya disini bapak panjangnya panjangnya dari sini itu lingkaran pas lingkaran itu 95 kita bikin disini ya terus kita akan ukur disini 95 oke terus kalau udah 95 itu kita ngambil yang bagian ini luarnya ini dalam ini luarnya berapa ya luarnya ini 25r25 50 disini ada ukuran tapi disini panahnya kesini guys 50 tapi di ukurannya 22 kalau r25 itu r25 kan ditulisnya kan jadi 50 ya guys eh jadi ya 50 ya kan 25 tambah 25 jadi 50 tapi disini ukurannya 22 nah kita gunakan ukuran ini bagian luar ini bagian luar Indonesia luar nggak ada ukurannya ini kan panahnya kesini guys bukannya kesini coba kita gunakan yang bagian 50 ini kita menggunakan disini kita tulis disini 50 oke nah seperti ini terus kalau udah seperti ini tinggal kita lihat lagi disini ada lingkaran juga nih disini kan 22 nah kalau 22 itu ditulisnya ya 22 aja guys ya soalnya kan diameter ini jadi 22 aja ditulisnya disini nah seperti ini terus apalagi kalau kesini jaraknya berapa dari jarak kesininya itu 45 kita hapus aja yang ini ini cuma garis bantu doang tidak masalah kita hapus aja oke terus tinggal kita bikin lagi garisnya dari sini ke sini baru tinggal kita ukur lagi di sini berapa di sini itu teru heru teru teru-teru eh 45 ya disini ya 45 45 45 45 oke nah kita bikin lingkaran dari sini nih di sini itu tadi itu berapa 22 ya guys ya 22 oke nah kalau udah nemu seperti ini kita lihat lagi nah ini kan ke lengkungan kesini ini ada lengkungan seperti ini juga ya guys ya tinggal kita bikin dulu aja biar gak puyeng kita ambil pas tengah-tengah ini kita ambil tengah-tengah ini masuk kesini dan ini juga sama oke ini jauh kejauhan sorry terus kalau udah seperti ini kita ambil lagi yang bagian ini ini seperti gambar dua dimensi dulu ya guys ya nah kalau udah seperti ini tinggal kita trim biar gak puyeng kita trim dulu ada apa nih disini ada lingkaran gak bisa dipotong harus dihapus dulu ini sorry harus dihapus dulu yang ini kita lihat dulu nah baru bisa ini kita hapus ini kita hapus ini kita hapus ini kita hapus yang ini kita delete nih yang ini nih coba kita lihat dulu deh yang delete yang mana sih oh yang delete itu dia ngambilnya bukan kesini loh guys tapi dari sini coba ini ke delete gak tadi enggak ya guys ya jadi ngambilnya kesini nih yang ini nah seperti ini terus apalagi kalau udah seperti ini disini ada lengkungan R100 100 berapa nih 145 disini bisa gak ya kalau disini kita gunakan bukan R ya guys ya disini harusnya 2 dimensi apa 3 dimensi di solidbox gitu coba kita cari dulu saya lupa lagi coba 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 ini coba kita gunakan yang ini nih yang radius apa yang ini nih disini kita gunakan disini itu tadi 145 ya guys ya ada juga ya guys ya gak bisa gak bisa coba kita ulangi lanjut satu lagi yang ini disini itu 145 nah bisa ya guys ya 145 oke disini juga sama oke nah yang ini nih 145 nih ya guys ya 145 kalau udah seperti ini terus apalagi guys ini nya salah nih lingkarannya kayaknya ini lingkaran buat luarnya doang ini buat dalamnya nih dalamnya berapa sih dalamnya itu diameter 31,8 nah ini kita ubah di diameter ini ini kita ubah kita klik aja bisa gak oh sorry kita oke dulu dulu baru kita klik dulu 31.8 nah seperti ini kalau udah seperti ini nah kalau udah seperti ini tinggal kita kita taikin aja seperti ini ini nya taikin nah terus berapa disininya kita ambil bagian 2 aja eh sorry yang mana nih nah ini jadi pas tengah-tengah ya guys ya disininya berapa diameter berapa lebarnya itu 10 disini kita kasih 5 disini kita kasih 5 jadi totalnya 10 jadi totalnya 10 ya guys ya jadi bawahnya jadi pas di tengah-tengah kita ngambilnya kita oke nah hasilnya seperti ini terus apalagi kalau udah seperti ini tinggal kita taikin lagi aja yang ini nih yang diameter 50 nya nah terus tinggal kita bikin aja disini baru tinggal kita ukur ya meter 50 tulis aja 50 oke ininya kita gunakan klik dulu gunakan compare biar warna hitam nah biar tidak bikin lagi biar bisa gak ngikut ininya tinggal kita seperti ini disini berapa panjang dari sininya itu 50 tinggal tulis aja disini 50 oke 50 kecilan ya guys ya sama kependekan tapi disini tulisnya 50 50 tapi kekecilan udah gak apa-apa ya guys ya misalnya disini 50 apa 100 aja kita bikin kita bikin 100 ya guys ya kita ulang lagi CTRJ kita bikin 100 aja disini bikin 100 aja coba nah kalau 100 udah pas nih kalau 100 pas ya disini kalau 100 ukurannya beda nih ini disini 10 tapi ini tipis ya terus apa lagi kalau udah seperti ini tinggal bikin yang pakai potong ini kita klik aja objek ininya disini seperti ini terus kita lihat disininya berapa potongan yang kita gunakan disini yang ini aja nih kita bikin seperti ini aja gak apa-apa terus tinggal kita ukur berapa disininya ukurannya 12 ukurannya 12 tinggal kita tulis aja 12 oke nah kalau udah seperti ini tinggal kita oke aja tinggal kita puterin kita lubangin yang bagian bawah nah disini berapa kesininya 12 tinggal tulis aja disini 12 oke kecilnya nih guys yaitu 12 kita kasih berapa disini kita gak usah lihat ukuran aja ini sebagai contoh aja kita kasih disini 20 nah udah cocok kan kalau 20 tinggal kita rapihin lagi hasilnya seperti ini guys tinggal kita puterin ke bawah ada lubang seperti ini terus kita lihat lagi gambarnya nah itu aja guys ya cara latihan buat bagian bunga solid walk tinggal disini kita akan kasih gambar warna dulu biar bagus kita ambil warnanya warna apa nih metal ammonium coba yang ini nih baru ini sama aja coba kita ganti warnanya warna hitam nah yang ini aja biar bagus nah itu dia guys cara latihan untuk solid walk memaaf anok kalau ada kesalahan dari video ini semoga memfaat buat latihannya kalau ada konsultas silahkan komentar jangan lupa dapat subscribe sampai jumpa kembali guys